Saat ini kita tahu bahwa bus kota merupakan salah satu kendaraan umum yang diminati oleh masyarakat selain dari mode transportasi seperti kereta api. Apalagi kalau busnya memiliki dua tingkat atau yang bisa kita sebut sebagai double decker. Nah, kira-kira kamu penasaran gak sih? Karoseri mana aja ya yang memproduksi bus double decker ini? Yuk, simak videonya sampai habis. Yang pertama, ada di Putro. Yap, salah satu karoseri Asam Malang ini ternyata memproduksi bus double decker juga lho. Adi Putro memiliki dua bodi double decker, yaitu JetBus 2 Plus SDD dan JetBus 3 Plus SDD. Untuk model terbarunya, yaitu JetBus 3 SDD memiliki ubahan lampu depan, fog lamp, bumper depan, dan lampu belakang yang diperbarui. JetBus 3 SDD memiliki tinggi 4,13 meter, lebar 2,5 meter, panjang 13,5 meter. Yang kedua, ada Tentrem. Yaps, Tentrem Avante D2 merupakan salah satu bodi double decker yang dimiliki oleh Tentrem. Dengan tinggi 4,8 meter, lebar 2,5 meter, dan panjang 13,5 meter, bodi ini dapat menduduki sasis triple axel. Avante D2 ini memiliki desain khas dengan kepalanya yang jenong. Oke, setelah dari Malang, kita menuju Semarang. Ya, Laksana tentu memiliki bodi double decker juga, yaitu Laksana Legacy SR2 Double Decker. Dengan tinggi 4 meter, lebar 2,5 meter, dan panjang 13,5 meter, sebagai salah satu karoseri unggulan, bodi Legacy SR2 Double Decker ini ternyata pernah diimpor ke Bangladesh sebanyak 8 unit lho. So, itu dia beberapa karoseri yang memproduksi bus tingkat atau double decker. Kalau masih ada yang kurang, kita lanjut ke part 2 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.